Nah, kali ini kita akan prediksi One Piece untuk chapter 1096. Nah, mari tanpa bahasa besi lagi, kita langsung saja wadaw! Nah, seperti yang kita tahu, masuknya, manga ke flashback dari One Piece ini adalah satu hal yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama sekali, apalagi ini adalah flashback dari God Valley yang pastinya akan membuat sosial media sangat geger dalam beberapa minggu ke depan, terutama penikmat One Piece. Gimana nggak kisah dan insiden dari God Valley ini yang sudah ceritakan kepada kita melalui Sengku lalu, sudah menjadi salah satu chapter yang sangat ultimate dan bahkan sudah sangat epic banget. Apalagi sekarang, kita benar-benar langsung masuk secara langsung ke flashback dari God Valley ini. Dan sebagai foreshadow singkat, kisah terkaya Trox ini sebenarnya sudah dispil sejak lama sekali oleh Wada Sensei, terutama di chapter 498 ketika Shaki yang pernah menjadi bajak laut lebih dari 40 tahun lalu. Dan sebutan Trox pertama kali juga, di chapter 907, saat Garp dan angkatan laut sedang menjaga referee tersebut, dan lalu kira-kira apa yang akan terjadi untuk kedepannya? Pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Bantu subscribe juga dan nyalakan bell notifikasinya ya. Nah mari siapkan kopi, jangan lupa di besar, pasang headsetnya, ambil poisi PWN, worry daw. Di mana chapter 1096 ini kemungkinan besar akan berada di volume 108 nanti untuk komiknya, di mana untuk volume 107 baru saja sudah merilis untuk cover dari halamannya yang wah ini sangat mantap sekali. Di mana chapter 107 sebelumnya berisi chapter 1077 dan berakhir di 1086, yang jadinya akan sangat besar kemungkinan jika volume 108 akan berisi chapter 187 sampai 1096. Yang pastinya ini akan menjadi chapter penutup untuk volume komik tersebut, dan biasanya lagi-lagi penutup dari komik akan disajikan hal dasyat, entah twist lah atau pengakhiran suatu event yang sangat mantap sekali. Dimana bahkan satu chapter sebelumnya saja, 1095 kemarin yang sudah kita baca, itu sudah disajikan hal yang sangat-sangat luar biasa sekali dengan kita yang akhirnya mendapatkan flashback dari Kuma, dan ternyata bahwa dia ini berhubungan erat sekali dengan insiden dari God's Valley. Jadi pastinya chapter 1096 nanti akan menjadi one hell of chapter yang sudah berikan kepada kita. Dan apakah hal yang cukup mengejutkan bagi kita dan akan menjadi penutup chapter yang luar biasa itu? Tentu saja satu hal yang kita semua tahu dan sudah pasti, kemunculan dari Rocks the Shebeck. Ya memang, kalau chapter 1995 kita benar-benar baru masuk ke flashback banget, yang bahkan itu pun dari sudut pandang yang kita tidak ketahui sebelumnya, alias para founder dari Volusioner, yang ternyata mereka berdua saat ini berada dan terlibat langsung di insiden God's Valley, yang ternyata mereka pula adalah seorang budak yang ada di pulau tersebut. Bagaimana tidak, setidaknya dua dari tiga founder sudah dilihatkan di bagian sini. Kuma yang bahkan hampir putus asa, dan Ivan Kov yang ternyata memang sejak dahulu, dia memiliki hasrat hidup yang sangat tinggi. Dan ngomong-ngomong tentang Eva, ingatkah kalian dia pernah disebut sebagai manusia keajaiban atau manusia mukjidat? Tetapi Eva sendiri tidak suka dengan sebutan itu. Alasan dia mendapatkan gelar tersebut karena dia bisa mengubah suatu kaum jika kaum tersebut mengubah dirinya sendiri. Yang lagi-lagi bahkan bukankah kuat tersebut sangat kental sekali di berbagai ajaran agama. Dan bahkan kuat sebaiknya ketika dia berkata mukjidat atau keajaiban hanya akan ada bagi orang-orang yang terus berusaha. Yang bukankah ini pula hal yang dia katakan kepada Kuma bahwa dirinya akan terus hidup. Dimana Eva yang memiliki hasrat yang sangat kuat, yang apakah sebutan manusia keajaibannya didapatkan dari dia yang awalnya menjadi budak hingga akhirnya bisa berubah menjadi seperti sekarang. Dan setidaknya dari sini kita sudah tahu kenapa pasukan revolusioner utamanya mengincar para Tendribito. Karena mereka lah otak sialan yang menjadi darah bagi seluruh kerajaan di seluruh dunia. Mereka-mereka juga ikutan bersifat korup dan tidak beradab. Yang atau bukankah duanya saja mantan budak dari Tendribito ini. Lalu kira-kira jika duanya sudah ada, bagaimana dengan monkey di Dragon? Yang pada saat itu, Dragon masih berusia 17 tahun yang sangat mungkin sekali baginya untuk ikut andil di Insiden God Valley. Kalau kita masih belum tahu, dia akan masuk melalui vaksi yang mana. Tetapi seharusnya kita akan mendapatkan hal ini juga di chapter 1096 nanti. Yang apakah mungkin juga nantinya akan seperti Luffy ketika dia membebaskan Zoro di momen pertemuan pertama mereka. Di mana di God Valley ini, Dragon lah salah satu orang yang menolong mereka berdua ini yang menjadi budak. Yang akhirnya bukanlah sangat aneh kenapa mereka berdua yang menjadi budak. Tetapi Dragon lah yang menjadi leader atau komandan dari orang-orang yang sebenarnya bisa menjadi leadernya di pihak masing-masing. Ingat, Eva adalah seorang ratu dan Kuma adalah seorang raja. Jadi mereka dasarnya bukanlah seseorang yang mengikuti perintah orang lagi. Dan perlu diingat juga ya, di chapter 1095 lalu, insiden God Valley ini atau turnamen tersebut belum dimulai secara langsung. Makanya Garling dia mendapatkan minus 10.000 poin karena membunuh raja sebelum turnamennya dimulai. Jadi sepertinya akan ada semacam gap beberapa hari dari mereka sampai ke pulau tersebut dan bagaimana turnamennya akan dimulai. Nah inilah hal-hal yang akan kita dapatkan terutama mereka-mereka yang terlibat di satu insiden besar ini. Dimana chapter 1096 menurut saya akan sangat-sangat epic sekali jika ditutup dengan kedatangan dari Rox atau bahkan Roger juga untuk sampai ke pulau God Valley. Dan akan sangat epic jika akhirnya nanti wajah Rox bersama bajak lautnya lah yang akan menjadi penutup di chapter ini. Nah mungkin hal yang perlu kita ketahui adalah kenapa Roger dan Rox datang ke God Valley. Untuk Roger memang dicerita dari Sengoku, dia bersama dengan Garth mengalahkan Rox. Tetapi lagi-lagi, memangnya berapa persen benar sih cerita dari Sengoku ini yang dia ungkapkan kepada angkatan laut lain. Dan saya sendiri pun cukup yakin seorang seperti Garth tidak akan meminta tolong kepada bajak laut dalam artian dari luar ya. Kecuali mereka berdua memang sudah ada di God Valley ini. Dan karena mereka memiliki musuh yang sama, makanya akhirnya aliansi sementara pun terbentuk untuk mengalahkan bajak laut Rox. Jadi lagi-lagi, Roger sudah duluan di God Valley, tetapi dia berselisih dengan Rox yang akhirnya Garth juga yang berselisih dengan Rox. Akhirnya mereka bekerja secara bersama-sama. Dimana apakah teori populer benar? Alasan Roger ke sana, dimana mereka berhasil mendapatkan tulur misterius yang ada di kapalnya tersebut. Dan untuk Rose kemungkinan, mereka mengincar kotak harta karun hadiah dari turnamen para tembibirnya tersebut. Dimana jika kita lihat, ada 6 kotak yang sepertinya masing-masingnya berisi buah iblis. Karena bukankah kotaknya sangat mirip sekali dengan kotak yang kita lihat dari Lucky Road. Dimana di dalamnya adalah buah iblis Gomu Gomu Nomi tersebut. Yang lagi-lagi, bukankah kita juga tahu, Big Mom berkata dia lah yang memberikan Uwo Wonomi kepada Kaido. Dan itu pun pasca insiden dari God Valley. Jadi gak menutup kemungkinan, sisa lainnya adalah buah iblis yang kita kenal saat ini. Yang entah buah iblis apa saja itu, kita perlu menantikan untuk hal ini di beberapa chapter kedepannya. Tapi satu yang sangat menceringkakan adalah, Rose ini adalah bajak laut yang sangat-sangat individualis. Makanya, Satun pun berkata kalau bajak laut topi jeramnya adalah tipe bajak laut yang saling membantu satu sama lain. Lalu juga, Roger dan Garp pasti mereka memiliki tujuannya sendiri ke pulau tersebut. Dan saya juga sangat tidak yakin, seorang tentu itu seperti God Knicks dari Figaren Garling. Mereka mau bekerjasama dengan para manusia-manusia seperti Roger, Garp, dan yang lain-lainnya untuk melawan bajak laut rock. Dan juga, jangan lupa, ada Gorosei Satun yang sepertinya dia pun ikut bertarung di pulau tersebut. Yang sejujurnya gak kebayang sih, chaos apa dan seteratur apa pertarungan yang ada di God Valley tersebut. Dan lagi-lagi, buat kalian yang mau tahu, orang-orang penting siapa aja sih yang berhubungan di God Valley, kalian bisa tonton bahasa lengkap untuk videonya di bagian sini. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa menuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, bisa aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video teman-teman kalian. Gue DeVilal, pamit, and I'll see you guys next time. Sub indo by broth3rmax